Intro Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020, istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, Diyah RTI Dawati, menyemangati siswa sekolah menengah atas negeri 4 bandar Aceh. Belasan pelajar kelas 3 tersebut diundang langsung. Diyah ke kantor Gubernur Aceh, Kamis 23 Juli 2020. Diyah mengatakan, belajar di rumah sebuah pilihan terbaik dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Meski kebijakan belajar di rumah merupakan kebijakan yang tidak populer, namun hal itu perlu dilakukan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak yang bersilatur rahmi pada perayaan peringatan Hari Anak Nasional 2020 adalah pelajar kelas 3, yang artinya dalam waktu dekat mereka akan mengikuti ujian akhir jelang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Angka kelulusan di Provinsi Aceh memang relatif lebih rendah dibanding beberapa provinsi lain. Namun demikian, perlu dicatat bahwa angka kelulusan siswa Aceh di Perguruan Tinggi Negeri masuk 5 besar nasional. Artinya, tekad anak Aceh untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri sangat tinggi dan siswa Aceh mampu bersaing dengan siswa lainnya. Sementara itu, Ainal Mardiah, guru pelajaran ekonomi yang membawa serta rombongan siswa silatur rahmi dengan dia, menyebutkan, selain memberikan pelajaran secara daring, ia juga memakai metode tutor sebaya. Dalam metode ini, Ainal menyampaikan materi kepada 5-10 siswa secara tatap muka dan merekalah yang nantinya akan menjadi tutor kembali kepada rekan-rekannya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang sangat membahagiakan ini, yaitu Hari Anak Nasional, kita memperingati Hari Anak bersama-sama. Semoga anak-anak di seluruh penjuru Aceh sehat semuanya, belajar dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi COVID ini, jaga kesehatan, itu yang menjadi utama dan tetap belajar tanpa henti. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari anak, semoga anak-anak dalam kondisi selalu sehat dan bergembira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.